Yang masuk ke panitia ada 251 artikel, kemudian setelah dikulasi ada 25 artikel. Cukup beragam ya yang masuk ya, mulai dari artikel yang sifatnya demiah, juga semacam storytelling gitu ya. Dan kedalaman dari substansi yang dia sampaikan itu cukup menarik juga tuh ya. Perdebatannya agak lama juga tadi untuk membentukkan pemenang karena yang satu kita bicara sesuai tema-tema, yang kedua kita harus bisa melihat bahwa ini loh yang disukai oleh netizen di media sosial. Materinya bagus-bagus dan dari visi bahasa juga sangat lancar, terutama pemahaman mereka pada tema-tema pertama itu sudah sangat klop. Kalau model tulisan, gaya tulisan beragam, ada yang sifat ngebucer, ada yang news, ada yang juga opini. Ini, tapi saya melihat bahwa ini secara keseluruhan saya sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.